Gubernur Fahrori Umar menyampaikan ucapan selamat kepada CPNS yang telah berhasil lulus dalam seleksi CPNS. Para CPNS diharapkan dapat mensyukurinya dan meminta CPNS disiplin serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, terutama dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, sehingga bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan dan kemajuan Provinsi Jambi. Tantangan globalisasi dan persaingan dunia serta tuntutan publik mengharuskan aparatur pemerintah menjadi smart ASN, yaitu ASN yang mempunyai integritas nasionalis, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, melayani serta berjiwa besar dalam menjalankan tugas pemerintah. Para CPNS harus mempunyai tekad yang kuat untuk menjadi ASN yang bersih dan berwibawa, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam menjalankan tugas. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Husairi menyampaikan, dasar hukum pengangkatan CPNS Provinsi Jambi adalah Permenpan No. 36 Tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis pengadaan calon pegawai negeri sipil. Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 128 Tahun 2018 tentang kebutuhan pegawai aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan. Bapak April 2021